Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dalam channel nge channel you di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memindahkan file yang ada di HP Android ini yaitu berupa file foto ataupun itu video ya memindahkannya ke flashdisk flashdisk Prestige ini adalah 32 giga harganya sekitar 80ribuan teman-teman bisa membelinya di online shop atau marketplace marketplace ya ya yang teman-teman yang harus dibeli teman-teman ini Prestige ini yaitu harus konektornya harus ada dua konektor satunya itu tipe C nah yang kedua konektornya USB nah ini jadi ada dua ya Nah kita selanjutnya pertama-tama teman-teman harus eh mencolokkannya konektornya ke HP SD sini ke HP ya teman-teman kita colokan ke HP dulu yaitu konektornya yaitu tipe C ini ke konektor di HP nah ini kita konektor sampai lampu konektornya itu nyala nah buat teman-teman yang belum support HP nya ke flashdisk teman-teman bisa download aplikasi yaitu file manager ini download di file manager aplikasi file manager kalau sudah support HP nya di flashdisk nggak usah download nah ini di aplikasi file manager ya yang belum support HP nya nah saya akan coba di file yang ada di HP nya bawaan HP nya kita masuk ke file yang bawaan di HP klik nah itu sudah tersambung disitu ada penyimpanan internal kartu SD ya kartu eksternal dan USB strong yang kita itu prestis ya Nah itu kita coba disini kita masuk ke kartu eksternalnya kartu SD nah disitu ada berupa foto kita coba kita coba tes kita kirim foto ya bentar foto ya kita kita coba foto apa ya foto ini nih kita coba foto ini kita kirim foto kita tekan nah itu ada checklist ya kita pencet yang titik tiga yang diatas nah kita salin nah kita salin terus kita menuju ke USB nah flashdisk yang tadi ya sudah saya masukkan masukkan masuk nah gitu ya kalau sudah gitu kita buat folder aja nih kalau folder baru ya tambah Nah kita ganti namanya itu file nge channel yuk gini nge channel yu dan setelah itu kita klik membuat selesai nah disini sudah dipindahkan ya foto yang ada di HP dan ini dia selesai kita klik kita foto nah ini sudah dipindahkan ke flash disk foto yang tadi adanya di HP Adi salin ya salin maaf nih selain dan selanjutnya kita coba file yaitu berupa video yang ada di HP ya kartu kita buka kartu eksternal dan kita buka video nah kita coba video ini ya teman-teman kita tekan sampai ada checklist nah kita klik yang titik tiga itu tuh terus salin salin kita klik USB yang tadi ya Nah kita tadi kan udah bikin folder baru tuh nah folder baru yang namanya file channel ini nah kita klik kita kita di sini aja udah selesai nah otomatis dia kan memindahkan pindah salinnya di nah ini salinnya di HP ke flash disk nah ini udah disalin ya kita tes videonya nah ini teman-teman kalau teman-teman sudah memindahkan ke flash disk atau foto berupa foto file atau video itu prestisnya bisa dipakai di STB bisa di TV bisa terus di komputer juga bisa ya nih ya teman-teman bagus sip di rekomendasikan teman-teman belinya plastik itu ada dua konektornya ya yaitu konektor tipe C dan konektor USB ini ya teman-teman bisa belinya di marketplace ataupun online shop ya sekian dari saya semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya terima kasih dan sampai jumpa jangan lupa share like dan komen atau subscribe ya teman-teman supaya saya bisa semangat membuat tutorial tutorial lainnya sip